Apa jadinya bila bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia dan menelan ribuan korban ternyata adalah konspirasi atau praktek uji coba senjata dari negara lain? Kita bahas di Encyklopedia Random Tentu kita tidak akan pernah lupa terhadap bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2004 dulu ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa tsunami terbesar yang pernah dilihat di era modern ini terjadi dan imbasnya juga mempengaruhi Indonesia Aceh, provinsi paling barat di Indonesia benar-benar lontak karena tsunami tersebut Para ahli sudah menyatakan bahwa tsunami ini memang terjadi karena murni bencana alam Tapi baru-baru ini ada seseorang dari Amerika yang menyatakan bahwa bencana tersebut ternyata bukan merupakan suatu bencana alam biasa namun proyek uji coba senjata yang dilakukan oleh Amerika Menarik kan? Perkenalkan, namanya adalah Jerry The Grey Seseorang yang mengaku bahwa dia dulu adalah salah satu anggota mariner atau pasukan dari Amerika Serikat Beliau menyatakan bahwa sebenarnya tsunami tahun 2004 itu adalah suatu konspirasi Dia mengatakan bahwa tsunami tahun 2004 merupakan suatu proyek uji coba senjata dari Amerika Serikat Kenapa bisa seperti itu? Dia memaparkan bahwa Amerika sedang menuju uji coba suatu proyek yang disebut dengan proyek SEAL Proyek ini merupakan proyek yang dikatakan oleh Jerry The Grey bahwa Amerika melakukan uji coba pemukir di dekat Indonesia Entah, Jerry The Grey sendiri tidak membahas secara utuh kenapa Amerika melakukan uji coba itu di dekat wilayah Indonesia Atau ujuan dari uji coba tersebut juga tidak dinyatakan oleh Jerry The Grey Yang jelas, Jerry The Grey menyatakan proyek sil ini dilakukan di dekat perairan Indonesia Dan yang diuji coba adalah peledakan senjata nuklir yang berada di bawah permukaan laut Alhasil tentu setelah terjadi ledakan, yang diteliti adalah apa yang terjadi setelahnya Dan cukup mencangankan bahwa yang terjadi adalah tsunami Jerry The Grey memanfaatkan beberapa hal yang terjadi pada waktu itu sebagai hal yang mendukung pernyataan yang dia lakukan Yaitu dimana Amerika merupakan negara yang paling cepat ketika memberikan bantuan kepada korban-korban tsunami saja Bahkan rumor yang saya dapat, pasukan Amerika datang bahkan lebih dulu bila dibanding TNI yang merupakan tentara asli Indonesia pada waktu itu Jadi, sebegitu cepatnya respon Amerika ketika terjadi tsunami aja dalam menolong korban di provinsi aja yang terkena dampak dari tsunami aja tersebut Cukup aneh bukan? Yang kedua, hal yang terjadi yang digunakan untuk mendukung dari Jerry The Grey adalah Dia menyatakan bahwa korban-korban tsunami aja agak berbeda dengan korban tsunami pada umumnya Beberapa orang yang mendengarkan pernyataan dari Jerry The Grey ini Benar-benar melakukan perbandingan tentang korban tsunami aja dan korban tsunami yang terjadi setelahnya yaitu dipalu Dimana memang ada beberapa hal yang sedikit membedakan antara korban tsunami aja dengan korban tsunami Palu Ada beberapa korban tsunami aja yang mohon maaf jenazahnya seperti menghitam dan terbakar Padahal kalau kita telisik, seharusnya hal ini tidak terjadi karena korban tsunami aja tentu meninggalnya terkena air atau karena terenggelam Korban-korban jenazah tsunami aja ini beberapa ada yang menghitam seperti seolah terbakar atau terkena panas yang cukup tinggi Sedangkan hal itu tidak ditemui di korban tsunami Palu Ini juga memperkuat teori bahwa memang ada sesuatu yang aneh dari terjadinya tsunami aja tahun 2004 ini Bahkan Jerry The Grey sempat juga berwawancara dengan jurnalis dari Indonesia untuk mengklarifikasi semua pernyataannya Dan sampai sekarang, pernyataan Jerry The Grey menjadi suatu teori yang cukup unik yang sampai sekarang belum diketahui kejelasan dan kepastian itu Karena ini merupakan suatu teori konspirasi, maka hampir tidak ada pihak yang bisa memastikan kebenaran dari berita ini Tapi tentu, ini menjadi suatu cerita yang menarik untuk kita pelajari sebesar Sekian konten kali ini, semoga menghibur Anda Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan semoga konten kali ini juga bernilai informatif Jangan lupa klik tombol notifikasi atau lonceng di pojok kiri Anda untuk mendapatkan update terbaru dari Encyclopedia Random